Tenda hajatan pada sebuah acara pernikahan di Kembangan Jakarta Barat didirikan di tengah jalan hingga menyebabkan kemacetan. Para pengendara sepeda motor akhirnya terpaksa melintasi jalan tersebut dengan cara masuk ke dalam tenda hajatan. Inilah aktivitas para pengendara sepeda motor yang terpaksa menerobos ke dalam sebuah tenda hajatan pernikahan yang berdiri di kawasan Meruya Kembangan Jakarta Barat selasa pagi. Kondisi ini terjadi lantaran para pemotor tak bisa melintas di ruas jalan penghubung dua kampung karena tertutup oleh tenda sepanjang lima meter pada acara pernikahan salah satu warga setempat. Mendapat keluhan warga dan pengguna jalan, pihak polisi yang bersama Satpol PP langsung turun tangan mendatangi lokasi. Petugas selalu meminta agar pihak penyelenggara membuka sebagian ruas jalan agar warga dapat melintas. Terlebih, kondisi ini terjadi di jam masuk kerja dan anak sekolah. Jadi sepakat dengan tuan rumah yang hajatan, kita untuk buka jalan separuh dengan adanya jalan ini. Makanya bisa untuk penyeberangan maupun papasan kendaraan. Tadinya ditutup. Setelah didatangi petugas, penyelenggara hajatan akhirnya bersedia membuka sebagian ruas jalan untuk warga yang melintas. Diduga, pemilik hajatan nekat mendirikan tenda hingga menutupi badan jalan meski tidak ada izin dari kepolisian maupun pihak kecamatan setempat. Jayadi melaporkan dari Jakarta.